Bismillahirrahmanirrahim Tentunya rizki yang halal turbarokah dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk ke channel AS Pelopom Oficial Kurang lebih pertanyaan seperti ini Permendikbud nomor 30 tahun 2021 melegalkan seks bebas Bener gak sih bang? Permendikbud ini melegalkan seks bebas? Nah sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya ingin mengajak dan kembali mengingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Videonya juga di like, diberikan komentar di kolom komentar Dan juga di share videonya Agar channel AS Pelopom Oficial ini Semakin berkembang dan juga semakin lebih baik lagi Dan hal yang paling terpenting adalah Semakin banyak masyarakat yang menonton Artinya semakin banyak masyarakat yang teredukasi Dan semakin banyak masyarakat yang memiliki pemahan-pemahan hukum Seputar hukum khususnya hukum-hukum yang terupdate Baiklah, mari kita bahas permendikbud nomor 30 tahun 2021 Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan yang tadi Saya ingin sedikit menguraikan dan memberikan sebuah pemahaman kepada teman-teman Pemahaman yang paling pertama secara teori Dan berdasarkan dasar negara Undang-undang dasar 1945 Yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Itu tertera di pasal 1 ayat 3 Yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Nah, oleh sebab itu Negara dalam melakukan sebuah tindakan Negara dalam bertindak Negara dalam sebuah pergerakan Negara dalam memberikan sebuah keputusan Itu harus berdasarkan landasan hukum yang jelas Agar apa? Agar negara tidak berpotensi Melanggar hak-hak individual Daripada masyarakat Dan juga hak-hak sipil Nah, jadi negara harus Ketika bergerak Itu harus berdasarkan landasan hukum Karena negara Indonesia adalah negara hukum Itu jelas ya Nah, poin yang kedua Apa sih urgensi daripada permendikbud ini Sehingga permendikbud ini Dilahirkan Ataupun sederhananya Apa sih yang melatar belakangi Sehingga permendikbud ini harus disahkan Harus diberlakukan Pada saat ini Nah, urgensinya adalah Kita sama-sama menyadari Sebagai masyarakat Dan juga Para pejabat negara Kita sama-sama sepakat bahwasannya Keadaan kekerasan seksual Yang terjadi di perguruan tinggi Sudah dalam keadaan gawat darurat Karena Memang kekerasan seksual yang terjadi itu Sudah terjadi di mana-mana Nah Dalam penanganan kekerasan seksual Banyak korban yang melaporkan Kepada Pihak kepolisian Kepada Pihak kampus Ataupun kepada pihak yang berwenang Itu malah dilaporkan kembali Atau dilaporkan balik Dengan dalih Pencemaran nama baik Yaitu Lagi-lagi menggunakan pasal karet Yang tertera di dalam Undang-undang ITE Nah Hal-hal seperti inilah Yang Korban itu Kerap menjadi korban kembali Karena memang Negara kita tidak memiliki Kepastian hukum Nah, karena Negara kita ini Tidak memiliki kepastian hukum Terkait kekerasan seksual Yang terjadi di perguruan tinggi Ini Seringkali Terkendala dalam pembuktian Karena memang Kepolisian juga sulit Untuk masuk Ke ranah kampus Ataupun ke pihak perguruan tinggi Karena perguruan tinggi Ataupun kampus ini Memiliki otonomi Sendiri Ataupun peraturan sendiri Jadi ketika ada Kekerasan seksual terjadi Di wilayah kampus Atau wilayah perguruan tinggi Pihak kepolisian Tidak bisa langsung masuk Menangani Karena Lagi-lagi kampus Punya otonomi sendiri Jadi ketika terjadi Kekerasan seksual Itu Biasanya diselesaikan Di ranah kampus Sebelum ada Permendikbud ini Dalam penyelesaian Kekerasan seksual Itu Biasanya Menggunakan SOP Peraturan rektor Dan juga Kode etik Nah Dari ketiga Peraturan itu Itu sama sekali Tidak menjawab Keresahan Dan juga tidak Menyelesaikan suatu Permasalahan Permasalahan Kekerasan seksual Jadi Itulah yang menjadi Urgensi Permendikbud ini Dilahirkan Nah Dalam menyelesaikan Suatu masalah Ataupun Permasalahan Kita harus menghasilkan Suatu Regulasi Ataupun aturan Yang spesifik Dalam permasalahan tersebut Dalam hal ini Permasalahan Kekerasan Kekerasan Seksual Definisi Kekerasan Seksual Ataupun Definisi Kekerasan Adalah Dilakukan Secara Paksa Artinya Saya tidak Ingin Itu terjadi Kepada saya Tetapi Itu terjadi Nah Maka disebutlah Itu Tanpa Persetujuan Nah Dengan Lahirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Ini Ini Sedikitnya Bisa menjawab Keresahan Keresahan Ataupun Sedikit Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di perguruan Tinggi Dalam hal ini Kekerasan Seksual Karena Dalam Permendikbud Ini Ada Tiga Esensi Yaitu Esensi Yang pertama Adanya Satgas Satgas Ini bertugas Untuk Apa sih Satgas Ini Bertugas Untuk Bertanggung Jawab Melakukan Semua Pelaporan Pemulihan Dan juga Monitoring Rekomendasi Sanksi Dan Yang kedua Penjabaran Pertama Kalinya Di Indonesia Secara Jelas Definisi Perilaku Kekerasan Seksual Sudah Tidak Ada Lagi Di Negara Indonesia Definisi Definisi Yang Rancu Definisi Yang Multitapsir Nah Negara Kita Sudah Memiliki Definisi Definisi Seperti Kekerasan Seksual Yang Sudah Jelas Diatur Di Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Esensi Yang ketiga Adalah Partisipasi Daripada Sifitas Akademika Dalam Perumusan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Ini Dan ini Pertama Kalinya Ada Kerangka Hukum Yang Jelas Di Indonesia Tentang Kekerasan Seksual Jadi Negara Mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Ini Semata-mata Itu Untuk Akses Negara Masuk Dalam Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan Seksual Yang terjadi Dalam Perguruan Tinggi Karena Kenapa Karena Balik lagi Negara Kita Ada Negara Hukum Jadi Ketika Negara Bergerak Negara Bertindak Harus Berlendaskan Hukum Maka Disusunlah Permendikbud Ini Untuk Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan Seksual Masuk Kepada Pertanyaan Apakah Permendikbud Ini Melegalkan Seks Bebas Kata Diksi Melegalkan Dan Seks Bebas Kita Pisahkan Kita Pisah menjadi Dua bagian Kata Melegalkan Artinya Membuat Sesuatu Yang Ilegal Menjadi Legal Atau Dalam Bahasa Sederhananya Membuat Sesuatu Itu Yang tadinya Dilarang Menjadi Diperbolehkan Jadi Komponen Utamanya Adalah Sesuatu Itu Harus Ilegal Terlebih dahulu Baru Baru Bisa Dilegalkan Seperti Hal Yang kita Ingat Ada Kasus Pada Saat Itu Legalisasi Ganja Nah Legalisasi Ganja Yang Coba Dilakukan Oleh Beberapa Orang Nah Ketika Itu Ganja Adalah Sesuatu Barang Yang Ilegal Maka Dicoba Agar Ganja Ini Menjadi Legal Makanya Kata Legalisasi Ganja Nah Jadi Sesuatu Itu Harus Ilegal Untuk Dapat Dilegalkan Itu Poin Yang Pertama Poin Yang Kedua Adalah Seks Bebas Apa Seks Bebas Itu Seks Bebas Secara Pengertian Hubungan Seks Suka Sama Suka Yang Sudah Dewasa Dan Keduanya Tidak Terikat Perkawinan Masa Seks Bebas Hanya Itu Apakah Yang Melakukan Hubungan Seks Yang Salah Satunya Adalah Istri Orang Itu Merupakan Seks Bebas Juga Bukan Menurut Hukum Positif Kita Itu Adalah Perjinahan Ataupun Dalam Bahasa Hukumnya Overspell Itu Diatur Di Dalam Pasal 284 Kita Undang-Undang Hukum Pidana Ataupun Disingkat Dengan KUHP Lalu Apakah Hubungan Seks Bebas Dengan Pria Ataupun Wanita Di Bawah Umur 18 Tahun Itu Merupakan Seks Bebas Bukan Itu Adalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Itu Diatur Di Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Nah Lalu Hubungan Seks Didasarkan Oleh Ancaman Ataupun Ancaman Kekerasan Itu Merupakan Seks Bebas Bang Itu Bukan Itu Adalah Perkosaan Itu Diatur Di Dalam Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jadi Seks Bebas Ini Bukan Merupakan Tindakan Yang Ilegal Menurut Hukum Positif Negara Kita Karena Lagi-lagi Hukum Positif Negara Indonesia Dalam hal Ini Kitab Undang Undang Hukum Pidana Masih Mengadopsi Undang Undang Warisan Belanda Yaitu Penjajahan Kolonial Belanda Jadi Kesimpulannya Adalah Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Itu Bukan Merupakan Legalisasi Seks Bebas Karena Seks Bebas Bukan Merupakan Suatu Tindakan Yang Ilegal Karena Hukum Positif Kita Tidak Mengatur Itu Jadi Kesimpulannya Adalah Permendikbud Nomor Nomor 30 Tahun 2021 Bukan Merupakan Legalisasi Seks Bebas Karena Seks Bebas Bukan Merupakan Sesuatu Yang Ilegal Dan Itu Tidak Diatur Di Dalam Undang Undang Ataupun Hukum Positif Indonesia Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yakinkan Dengan Iman Usahakan Dengan Ilmu Sampaikan Dengan Amal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hukum Jauhi Hukuman